Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bagaimana cara memperbaikinya Simak terus video saya Sampai habis ya teman-teman Supaya teman-teman bisa memperhatikannya sendiri di rumah Oke langkah pertama kita buka dulu penutupnya ini ya Supaya catridge nya berhenti di tengah seperti ini ya Kemudian ini kita angkat ke atas Supaya tintanya tidak mengalir Kemudian ini kita angkat ke atas Tinta warnanya tidak mengalir ya teman-teman ya Kemudian selanjutnya kita tekan Pecet ini Dan kita ambil catridge nya ya Seperti ini ya Oke ya teman-teman ya Jadi catridge nya ada dua seperti ini Kemungkinan ada yang kotor ya teman-teman ya Jadi saya lap dengan tisu terlebih dahulu ya Catridge nya akan saya lap dengan tisu Oke teman-teman Disini saya sudah menyukai tisu basah ya Sudah basah Kemudian saya bersihkan di bagian Ini ya ya Kepala catridge nya ya Seperti ini Artinya kotor ya teman-teman ya Kemudian disini saya bersihkan juga ya Oke apabila sudah selesai Saya pasang kembali Kemudian yang Hitamnya Saya bersihkan juga Oke sudah selesai Kita pasang kembali Seperti itu Kemudian tutupnya kita buka kembali ya teman-teman Supaya tintanya akan mengalir Oke sekarang kita lihat Dari printernya Apakah masih ke deep ya teman-teman Atau tidak ya Kita lihat Fokusnya ke LCD disini ya teman-teman ya Tadi E05 Sekarang kita lihat Hasilnya E05 tidak ya Oke sudah satu ya teman-teman ya Artinya Sudah normal kembali Sudah bisa digunakan untuk mencetak ya Lampu oranye ini tidak menyala lagi ya Ini satu Artinya normal kembali Jadi cukup simpel dan mudah ya teman-teman ya Apabila terkendala di printer Canon seri G Erot E05 Jadi permasalahannya hanya pada ketrinya yang kotor ya teman-teman ya Cukup sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe-nya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru Dari channel Deki Jukan lain ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beraktifitas dan sampai jumpa